Terima kasih. Bapak di surga, kami mohon pimpinan daripada Tuhan buat kami ketika kami membaca firman-Mu yang berotoritas ini. Roh Kudus mencelikan mata rohani kami, ya Tuhan, sehingga kami mengerti akan firman dan memampukan kami menerapkan di dalam hidup kami. Orapi kedua hamba mu, ya Tuhan, sehingga kami dapat menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami, baik kami yang menyampaikan dan kami yang mendengar. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penembus Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Setelah hari ini kita akan sama-sama melihat bagian firman Tuhan di dalam kitab kejadian pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-9. Kisah di sini adalah kisah tentang Nuh. Namun saudara firman, hari ini saya akan fokus kepada pasal 6 ayat 8 dan 9. Mari sama-sama kita membacakan firman Tuhan ini kejadian pasal yang ke-6 ayat 8 dan 9. Kita akan lihat kisah di dalam kitab ke-6 dan ke-8 dan ke-9. Kejadian 6, 8 dan ke-9 demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Soalnya jika kita melihat di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-7 disana dikatakan bahwa Tuhan tidak menemukan seorang pun di dunia ini yang hidup dengan benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan ingin menghukum akan dunia ini terutama kepada manusia-manusianya. Jadi Tuhan ingin menghukum akan dunia ini terutama kepada manusia-manusianya. Namun saudara di antara begitu banyak orang di cari semua orang, ada satu orang yang dikatakan di sini mendapatkan karunia daripada Tuhan. Dia mendapatkan karunia, anugerah daripada Tuhan. Saudara di dalam menerima karunia daripada Tuhan ini, kemudian Nuh dia mengerti bagaimana hidup di dalam anugerah ini. Kita di dunia ini saudara kita seringkali mengatakan, wah kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu bermurah hati kepada kita. Ada mengatakan, oh kita sudah mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Namun saudara bagaimana kita orang-orang yang sudah mendapatkan anugerah ini menjalani hidup kita sehari-hari? Nah saudara di sini dalam bahasa Ibrani yang kata karunia ini, anugerah ini sangat menarik. Di原文 ini yang menarik, ini sangat menarik. Yaitu HEN. HEN. Jadi HEN, mungkin bukan HEN, saya baca HEN saja. Nah saudara, kalau kita ingat Mandarinnya, EN, ENTIAN, HEN. Jadi mirip-mirip saudara, jadi ini membuat saudara bisa mengingatnya. Nah saudara, kemudian di dalam ayat yang ke-9 kita melihat bagaimana NU hidup di dalam anugerah Tuhan ini. Di sini dikatakan bahwa NU adalah seorang yang benar. Dia hidup di dalam kebenaran. Dia tidak bercelah, saudara. Dan bahkan dikatakan dia berjalan, dia bergaul dengan Allah. Inilah tiga hal yang hendak saya bagikan buat saudara hari ini. Bagaimana NU merespon kepada anugerah Tuhan itu? Yang pertama saudara dikatakan di sini bahwa NU hidup di dalam kebenaran Tuhan. Apa artinya saudara kebenaran Tuhan? Hari ini di dalam hidup kita, kita banyak mengatakan orang ini mengatakan ini adalah kebenaran, itu adalah kebenaran. Yang mana sebenarnya merupakan kebenaran? Ada yang mengatakan, oh ini adalah kebenaran, pandangan dunia. Ada yang mengatakan ini adalah kebenaran Kristian. Ada yang mengatakan ini adalah kebenaran Kristian. Tapi kebenaran Kristian juga, saudara sekalian itu berbeda, banyak pandangan yang berbeda. Yang paling benar di sini adalah saudara kita harus melihatnya bagaimana Tuhan, bagaimana pandangan daripada Tuhan. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan bahwa segala tulisan diilhamkan Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Jadi, saudara, untuk mendidik orang dalam kebenaran ini, maka patokan kita adalah firman Tuhan. Jadi, kalau ingin mengatakan orang, kita harus memperbaiki kebenaran. Apakah kebenaran yang kita katakan sebagai kebenaran, itu adalah kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan? Jadi, apa yang Tuhan perintahkan, dia lakukan tepat, persis sama. Jadi, apa yang Tuhan perintahkan, dia lakukan tepat, persis sama. Tuhan mengatakan, kamu bangun bat terah 100 x 15 x 10 meter. Dia tidak mengatakan, ah 100 kayaknya kepanjangan, ya aduh saya kalau bangun 100 meter kecapean. Saya bangun 75 meter saja deh. Oh tidak, saudara. Tuhan mengatakan 100, dia bangun 100. Tidak kurang 1 meter pun tidak. Jadi, kemudian di dalam kejadian 7 ayat yang kelima. Sekali lagi di sana dikatakan, kamu melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi, bukan hanya tepat, persis, tetapi semua. Ukuran baik Allah, dia lakukan. Ada perintah lain tentang bawa binatang, dia juga lakukan. Tidak ada yang terlepas, tidak ada yang lolos. Nah, saudara, kemudian kejadian 7 ayat 16. Nah, saudara, kemudian kejadian 7 ayat 16. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina, seperti yang segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada kamu. Jadi, saudara, kita lihat di sini, dari beberapa pasal ini, ada penekanan kepada apa yang dilakukan oleh kamu. Jadi, di sini, di sini, ada penekanan kepada apa yang dilakukan oleh kamu. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Semua yang diperintahkan Tuhan. Seperti sesuai yang diperintahkan oleh Tuhan. Nah, saudara, inilah orang yang meresponi anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Dia sudah mengenal Tuhan. Dia sudah menerima anugerah daripada Tuhan. Dia kenal siapa Tuhan. Tidak ada yang salah pada Tuhan. Oleh sebab itu, apapun yang diperintahkan oleh Tuhan, dia lakukan, saudara. Jadi, saudara, hari ini saya seringkali terkejut mendengar banyak berita. Saya terkejut anak pemuda di gereja mengatakan dia mendukung LGBT. Saya terkejut, saudara, mendengar ada orang yang sudah melakukan seks di luar nikah. Jadi, saya terkejut, saudara, di gereja, ada orang-orang, bahkan pengurus, bahkan pelayan Tuhan telah berselingkuh. Saya terkejut, saudara, saya terkejut seringkali di dalam gereja, terjadi perebutan akan kekuasaan di antara para pelayan-pelayan Tuhan. Saya terkejut, saudara, saya terkejut mendengar ada orang yang melayani Tuhan Aser yang mencuri uang persembahan. Saya terkejut, ketika一些招待员他们服事的时候,他们偷取上帝的金钱. Tetapi, saudara, yang paling mengejutkan saya, itu, saya terkejut. Orang-orang Kristen tidak lagi menganggap itu sebagai dosa. Mereka tidak terkejut lagi mendengar hal itu. Mereka merasa, itu sudah biasa yang terjadi. Mereka merasa, saudara, tidak lagi kita memegang tegu akan kebenaran firman di dalam hidup kita. Saudara, permisi tanya. Saya beritahu Anda. Kebenaran apa yang sedang engkau jalani hari ini? Apa yang menjadi standar kebenaran bagi saudara? Saudara, seringkali kita menjadikan standar kebenaran itu adalah pikiran kita sendiri. Kemauan kita sendiri. Kepentangan kita sendiri. Hal yang menguntungkan kita, itulah yang kita katakan itu benar. Bahkan ketika kita tahu pun seringkali kita melawan, berargumentasi, seolah-olah itu benar. Saudara, hari ini kita mau belajar. Dia hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dia melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Dia melakukan semua perintah Tuhan. Dia melakukan semua perintah Tuhan. Saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita belajar dari kehidupan orang-orang ini. Beberapa minggu ini, saudara di gereja, saudara belajar dari tokoh. Saudara, banyak belajar tentang bagaimana mereka di hadapan Tuhan. Janganlah ini hanya menjadi pengetahuan. Oh, tidak. Dia hidup sesuai dengan kebenaran firman. Bagaimana dengan saya? Seringkali saudara kita kirim WhatsApp kepada orang. Kita baca, kita bilang, wah ini bagus sekali. Kita kirim kasih teman. Tapi besoknya kita sudah lupa apa yang kita kirim kemarin. Karena kebenaran yang kita dengar itu tidak kita aplikasikan di dalam hidup kita. Kita hanya merasa, wah ini indah, bagus. Saudara, yang kedua. Nuh hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan. Saudara, di dalam bahasa Indonesianya kita lihat karena dia tidak bercelah. Bahasa Inggris maklumatnya blameless. Tidak ada yang bisa kamu salahkan dari hidupnya. Jadi kalau Nuh hidup tidak bercelah, Nuh hidup tidak bercelah. Saya melihat bahasa aslinya dan saya ingin membuat saudara mengingatnya dengan mudah. Jadi saya akan melihat bahasa Inggris maklumat, dan saya akan melihat bahasa Inggris maklumat. Dan saya akan melihat bahasa Inggris maklumatnya. Dan saya akan melihat bahasa Inggris maklumatnya. T-A-M. 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 Wuh ke-dienw? T-A-M. Jadi kita harus hidup 2 Thumbs Up. T-A-M. Jadi kita harus hidup 2 Thumbs Up. T-A-M. Kalau kita hidup dengan baik kan, kita melakukan sesuatu dengan baik, then orang bilang, Wuh 2 Thumbs Up. T-A-M. Jadi,当我们做一些好事的时候, 人家就 mengucap 2 Thumbs Up, 送給 Anda. Kata ini muncul juga ketika saudara, penulis Alkitab Menuliskan tentang Daniel Di dalam Daniel pasal yang ke-6 Ayat yang ke-5 Ketika para pejabat tinggi wakil raja Berusaha mendakwa akan Daniel Di dalam firman Tuhan mengatakan Bahwa mereka tidak mendapat alasan Apapun atau sesuatu kesalahan Sebab dia setia Daniel setia Sehingga dia itu hidupnya Sungguh-sungguh tidak ada Yang dapat disalahkan Dan mereka menemukan hal Yang bisa mereka salahkan cuma satu Ibadahnya kepada Tuhan Di dalam hidupnya Di dalam kehidupan sehari-hari Tidak ada yang salah Saudara Hidup sebagai orang Kristen Itu adalah zero tolerance Tidak ada kesalahan Saudara Kita tidak boleh berkompromi Salah tetap salah Ada hal yang bisa ditoleransi Tapi ada yang tidak bisa ditoleransi Kebohongan Mencuri Dosa-dosa besar lainnya Nah saudara Seringkali orang Demi mempertahankan Relasi manusia Demi untuk keamanan diri Demi untuk kesejahteraan diri Kita tidak konfrontasi Dengan dosa Pendeta Majelis Banyak saudara Yang seolah-olah menutup Mata terhadap dosa yang terjadi Karena kita Mau mempertahankan Relasi Saudara sekalian Saya tiga hari yang lalu Saya pesan Kacang Almond Saya mempunyai Kacang Almond Beli kacang Almond Saya beritahu Oh ada di sana Bisa beli Almond Dia beritahu Oh dia orang Makassar juga Dia juga Kemudian Saya hubungi dia Kemudian saya pesan Jual berapa Almondnya Saya beritahu Saya beritahu Yang新人 Bagaimana Oh 105 ribu Bagaimana 105 ribu Oh satu bungkus Berapa beratnya Yang satu bungkus Berapa beratnya Oh 450 gram 450 gram Kalau ongkos kirim Hitungnya per kilo Ya Jadi tidak mahu rugi Ongkos kirim Saudara Saya pesan dua bungkus Walaupun 900 gram Jadi saya beritahu Dua bungkus Almond Dua kali 450 gram Jadi saya beritahu Dua bungkus Sing人 Wahsen 452 x 2 Jadi 900 gram Saudara Waktu saya terima Waktu saya terima Satu Almond Satu mentek Saya beritahu Saya beritahu Saya makan Almond Saya tiap hari Makan Apokan Yogurt Saya beritahu Almond Saya beritahu Ini orang salah kirim Saya whatsapp Saya beritahu Saya beritahu Saya beritahu Kenapa Saya beritahu Dua bungkus Eh satu bungkus Mentek Saya beritahu Kenapa Dia beritahu Oh dia beritahu Maaf 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 Terus dia bilang Tidak usah bayar Kalau dia bilang Kita bayar Ya Nah saudara Kalau saudara dengar Berita begitu bagaimana Kalau Halleluya Dapat mentek gratis. Puji Tuhan. Menteknya berapa? 100 ribu. 100 ribu. Ini lumayan ya. Bayar 105, dapat 2. Ini kan? Ini kan? Ini kan? Nah, saudara itu sudah ada di kepala saya. Dia yang salah kok. Bukan salah saya. Bukan salah saya. Yaudah, sekarang gak usah bayar. Namun saudara hati saya mengatakan lain Orang ini jualan begini Dia untungnya berapa? Sebungkus itu dia jual 100 ribu Dia untung berapa? Kalau dia untung 10 ribu Dia harus jual 10 bungkus Untuk nutup kerugian dia Dia yang salah kirim itu Kalau dia untung 20 ribu satu bungkus Dia artinya harus jual 5 bungkus lagi Baru bisa nebus yang mentek itu Hati saya mengatakan gak boleh begitu Saya transfer saudara Saya bayar menteknya Saya kirim bukti kirim Kemudian dia balas Wah kok dibayar? Saya bilang gak apa-apa Saya bisa makan juga Kamu jualan itu Lagi susah Gak gampang jualan Nah saudara sekalian dia balas saya Dia就回复我 Thank you ya Pak Pendeta Dia bilang Menteri saya terima kasih Kiranya Tuhan memberkati Dan yang上帝祝福你 Nah saudara sekalian Mungkin ini bukan hal yang besar Tapi saya rasa ini bisa menjadi Satu kesaksian bagi kita Sebagai orang Kristen Tidak mengambil kesempatan Di dalam kesalahan orang lain Dan saudara ketika malam Saya ngopi Saya makan menteknya Enak menteknya Terus saya whatsapp dia lagi Menternya enak loh Dia bilang puji Tuhan Kalau cocok di mulut Nah saudara sekalian Mari kita berusaha Sebisa mungkin menjadi saksi bagi Tuhan Kadang-kadang kita pikir ini hal yang kecil Tapi ini bisa menjadi kesaksian bagi kehidupan kita Soalnya yang ketiga Nuh berjalan bersama Tuhan secara total Nuh ya nao Di dalam ayat yang ke sembilan tadi Disitu dikatakan Nuh hidup bergaul dengan Allah Bahasa aslinya saudara adalah Nuh berjalan bersama dengan Allah Ini sama dengan di dalam kejadian pasal 5 Dikatakan ketika dikatakan bahwa Heno berjalan bersama dengan Tuhan Heno di dalam kehidupannya Saudara disitu dikatakan bahwa dia hidup Tiga ratus enam puluh lima tahun Dia hidup Dia bergaul Berjalan bersama dengan Tuhan Saudara Nuh hidupnya lebih lama Nuh hidupnya sembilan ratus lima puluh tahun Dan di dalam sembilan ratus lima puluh tahun Dia berjalan seumur hidupnya Sampai akhir hidupnya bersama dengan Tuhan Saudara kenapa saya katakan Nuh berjalan ini secara total Berapa lama dia bangun batra Dia建立方舟多久的时间 Kalau di dalam Alkitab Tidak tulis Sampai dituliskan bahwa Nuh mulai punya anak Ketika dia umur lima ratus Sampai dituliskan bahwa Dia 500岁的时候 Dia masuk ke dalam batra Umur enam ratus Saya tidak tahu Berapa lama Dia bangun batra Katakanlah saudara Tidak usah panjang-panjang Berdasarkan Waktunya kita saja Sepuluh tahun Sepuluh tahun membangun batra Dan orang bingung Kamu bangun ini untuk apa Mungkin Nuh akan mengatakan Oh Tuhan akan menghukum dunia ini Kandang Nuhat Kalau Nuhat Tidak usah panjang Tuhan akan membuat air bal Ini bumi akan tenggelam Sampai jalan Sampai jalan Rancang humain Tidak usah panjang Rancang Soalnya orang-orang itu Kemudian mengatakan Nuh lugi lah Gitu kan Jadi mereka Nuhat 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 Setiap hari orang lewat Nuhat Nuhat Dia punya perahu Kapalnya Mesti orang di pengamman Mesti orang di pengamman Mesti orang di pengamman Nuhat 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 Tidak usah panjang Nuhat Nuhat Sudah setahun tidak ada hujan Tahun berikut lagi Sudah dua tahun tidak ada hujan Sudah dua tahun tidak ada hujan Mungkin sepuluh tahun Saudara Ya Nuh sama tiga anaknya Sehman dan Yafet Pahat-pahat Kapal terus Dan digila-gilain sama orang kan Gila-gila Saudara Kalau kita jadi Nuh bagaimana Jangan-jangan Gila-gila beneran ini ya Orang lain Semua tidak ada yang percaya Saudara Mayoritas tidak selalu benar Seluruh dunia Mengatakan Nuh gila Tapi hanya satu yang mengatakan Nuh benar Tuhan yang mengatakan Nuh benar Dan itu cukup Kita bukan mencari kebenaran pujian Daripada manusia Kita cari kebenaran pujian dari Tuhan Kita cari kebenaran pujian dari Tuhan Dia total Dia total Orang mau ngomong apa Dia tidak peduli Dan dia Saudara Di sini berapa lama Di dalam perahu Dia berapa lama Dia berapa bulan Saudara di rumah Sudah berapa bulan Sekarang mall semua penuh Tidak betah orang di rumah Sekarang mall semua penuh Tidak betah orang di rumah semua Nuh yang berapa bulan Lima bulan Saudara Di dalam kapal Dengan binatang Tapi dia tahu Itulah yang Tuhan Mau bagi saya Saudara kunci Daripada semuanya Ini adalah Saudara Adalah Dia bergaul Dengan Tuhan Saudara hari ini Hidupmu sebagai orang Kristian Dengan siapakah engkau bergaul Dengan siapakah engkau Ngopi ngopi Dengan siapakah engkau Makan siam Makan malam Dengan siapakah engkau Bermain golf Dengan siapakah engkau Melewati akan hari-hari Adakah tempat Untuk Tuhan Saudara dalam hidupmu Saudara saya gak tahu Ini ada satu kutipan Yang terkenal Tetapi siapa yang ngomong Saya gak tahu Show me your friends And I will show you Your future Perlihatkan saya Teman-temanmu Dan saya akan memberitahukan Masa depanmu Dengan siapa engkau hidup Pola pikir orang-orang ini Akan mempengaruhi engkau Jadi orang ini terkenal Bukan karena pikiran dia Tapi ini ada di dalam Alkitab Saudara Jadi这样 Bukan di dalam Alkitab Ini adalah Seng经 Amsal 13 ayat 20 Siapa bergaul dengan orang bijak Menjadi bijak Tetapi siapa berteman dengan orang bebal Menjadi malang Jadi orang itu Saudara berapa waktu engkau Pakai Nonton Drakor berapa waktu kamu pakai lihat Instagram, Facebook berapa waktu kamu pakai membaca firman Tuhan dengan siapa engkau bergaul setiap hari biarlah pujian yang sering kali kita dengar dan mungkin kita nyanyikan itu menjadi komitmen kita dan kita semua yang menunggu hari ini saya akan berjalan dengan saya dalam Tuhan hari ini saya akan beri percaya dan tidak terlalu bebas hari ini saya akan beri percayaan Hidup di dalam kebenaran Tuhan. Nuh hidup tak bercacat di hadapan Tuhan. Nuh berjalan bersama Tuhan secara total. Sebagai respon atas anugerah Tuhan di dalam hidupnya. Kita berdoa. Tuhan tolong kami orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. Anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kami menerima anugerah firman Tuhan sebagai pimpinan dalam hidup kami. Tuhan tolong kami merespon anugerah ini dengan benar. Hidup di dalam kebenaran. Hidup tidak bercacat. Hidup untuk Tuhan berjalan bersama dengan Tuhan secara total. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Amin.